Oke, sekarang gue lagi ada di PTM Stall ini, gue mau dibikinin bed sama Gilang. Ini karet yang dipakai sama Singap Telm ya, karetnya ini, tas yang terbaru ini, yang warna biru. Buat forehand apa? Ini buat forehand. Ini buat forehand, model ini karetnya begini, ini ada FASTAR C1, ini power system. Bisa juga buat backhand, nanti bisa dibalik-balik aja. Oh, ini nya udah jadi satu ya? Kalo dulu aku kecil-kecil tuh beli spotnya terpisah, kita lem dulu gitu? Ini udah jadi satu. Ada 2,0, sponnya ada yang 1,8. Oh iya bener, lebih tebal. Lebih tebal, bener. Nah ini langsung, kita lem ya? Ini lem ya? Lemnya pake apa? Air ya? Ini lemnya pake lem air. Lemnya pake lem air. Ketelan, saya ikut juga lemnya. Nah, gue, pokoknya semuanya gue belinya di GMO. Di Lama Ulan Air. Ini kalo kayunya, kayunya? Kayu ini, kayu siom. Wheel Highs Pro. Kebetulan memang ini yang saya pake juga. Oh, oke. Kemarin saya, Alhamdulillah juga ada di UA. Pake ini. Oh, di UA. Ini tinggal udah, ini gilingnya enak. Ini kontrolnya. Tapi tinggal lihat, blok-bloknya bagus tuh. Iya, iya. Jadi pengalimannya harus punya bener-bener teliti. Gak boleh berlebihan dan gak boleh kurang. Jadi, di sini ada puterannya. Segini aja. Jangan berlebihan. Kalo berlebihan nanti tumpah. Ngeleber kemana-mana nanti. Ini langsung kita oles. Kayak pijit. Yang rata. Sampai kena semua. Intinya sampai kena semua lah. Bau karat emang khas ya dari hujan. Iya. Ini baunya agak sedikit kurang menyenangkan. Tapi rasanya mungkin agak menyenangkan. Baunya emang agak gimana gitu. Tapi rasanya agak gimana gitu. Ini kena semua nih. Ada yang tebal-tebal dikules lagi. Sampai kena semua. Minimal dua kali. Kalo satu kali masih terlalu kipis. Jadi. Tidak begitu kena dengan kayu tempelannya. Oh abis diratain. Dituang lagi. Iya. Nanti kan kering. Kita lem lagi dua kali. Abis dua kali. Kayu sekali. Baru kita tempel. Hitting atau cutter langsung. Sip. Langsung bisa buat main. Ini yang pertama. Yang kedua sama. Kalo dulu pake lemnya tuh lem. Dulu pake lem K3. Lem K3. Lem sepeda. Ya beneran. Lem sepeda. Sekarang udah ga bisa. Ini ga bisa nape. Lem K3 masih boleh. Tapi. Tapi. Tendangannya kurang. Kalo ini kan ada sedikit. Tendangan tenaga. Dari lemnya ini. Biar powernya lebih. Kenceng coba. Oh emang ada lem yang ga boleh. Kadang. Ada ga boleh. Dulu kan pakenya ini. Kita pake lem lem TNT yang benjol. Gitu gitu. Itu kenceng. Tapi besoknya. Ilang kualitasnya. Kalo ini. Dibiarkan aja. Sampai satu bulan. Dua bulan. Sama. Rasanya. Paling beda-beda dikit. Boleh kita lem satu bulan. Kalo yang dulu. Harus satu hari. Satu. Jadi repot. Kalo sekarang ga perlu repot lagi. Berarti sebentar. Sebulan dua bulan tuh dikletek lagi. Dua bulan. Kadang juga cing. Tiga bulan juga gapapa. Dikletek lagi tuh. Dikletek lagi. Terus begini lagi. Begini lagi. Dua kali. Gitu. Tapi kan. Dua bulan. Dua bulan sama. Jadi ga perlu sama ini. Jangan terbuka sendiri aja. Kalo terbuka sendiri. Dirim lagi. Nih. Kan. Kita ratakan aja. Tidak perlu terlalu rapi. Yang penting. Kena semua. Nanti kering. Baru kita tempel. Nah. Kita sama menunggu. Menunggu. Terbuka kering. Kita. Makan satek. Pasang. Pasang. Paling ke kayunya. Ya. Kita kasih bumbu. Mecing bikin. Gak ada mungkin. Kebanyakan. Bahaya. Kebanyakan. Kebanyakan. Sesuatu yang berlebihan. Kadang-kadang. Gak bagus. Gak bagus juga. Over. Over tuh gak bagus. Yang pas-pas aja. Yang pas-pas aja. Tapi kadang kalo yang semangat boleh loh. Semangat yang berlebihan. Semangat berlebihan boleh. Asal bisa diarahkan. Nah. Cuman lihat kondisi fisik juga. Kondisi fisik juga. Kadang. Samping sating semangatnya. Gak tidur kan. Bahaya lah. Dia mulu kan. Bahaya tuh. Bisa dikena tipes. Nanti juara tipes. Kayu tuh ada karakter-karakternya juga. Ya. Kalo yang mainnya defense. Berarti gak ini ya. Gak ini. Gak ini. Kayu defense. Kalo defense pakai kayu ini. Gak akan mungkin jalan. Karena pasti dia kan bertahan. Kalo sih. Bolanya melanting-melanting. Karena feelingnya kan beda. Kalo defense dia memang agak. Kayak lembab gitu ya. Semakin pelan. Semakin pelan. Puterannya semakin banyak. Ya ya. Eh ini gue juga baju. Dari GMO. Lengkap lah. Kalo GMO udah lengkap udah. Ada. Ada instagramnya kak? Gemosport. Oke ntar di. Deskripsinya ada semua. Iya. Ini warna Iran ya. Iya. Warna. Warna apa sih? Hitam. Hitam ini apa? Hitam Venom apa ya. Hitam-hitam aja sih. Black. Iya untuk ini nih. Oh ini agak ungu. Agak janda-janda. Iya. Janda bolong. Janda magis. Gue pilih yang hitam. Supaya nyaruh-nyaruhin root. Wih. Sekarang langsung. Coba ini ya. Iya. 10 menit. Kering. Langsung gas ya. Langsung gas ya. Mantap. Terima kasih ini support dari Pak. Cengapdel. Setelah turangin lagi ke Badiam Stony. Iya. Semangat. Kita juga jadi. Tambah bergairah nih. Main pingpong latihannya. Kalau ada yang mau main pingpong anaknya atau sekedar pengen. Iya. Olahraga rekreasi juga bisa ya. Bisa. Ya. Sabtu minggu tuh. Kosong. Di sini. Di luar program. Di luar program. Kalau Senin sampai Jumat. Hari pagi sama sore itu ada program. Memang sekolah pimpong. Jumat. Sudah ini. Sudah. Biasanya kita lagi air dryer. Ini kumum air dryer nya lagi pakai. Kita kayak kipas-kipas satis. Oh. Ini saya cepat seringnya. Atau enggak. Tunggu aja lah. Tunggu aja ya. Ya. Supaya tepat. Ternyata harus jadi air dryer nih. Ini memang atlet air dryer nasional ini. Ada jauh ya guys. Ya iya. Cantrol deket. Cantrol deket. Cantrol deket. Cantrol deket. Cantrol deket. Tuh. Ini yang marahnya nih. Tuh. Tuh gulang. Tuh gulang. Dia lalu enggak. Ya. Dari mana nih bulk? Dari NTB. Itu siapa? Caca. Caca dari mana? Dari Calton. dari Calton. Oh. Calton itu Banjarmasin. Eh. Palang Karaya. Ini ya anak-anak stoney semuanya. Cantik ga bang. Dari jauh sih cantik. Pas dideketin. Oh cantik banget. Wahh. waaak. Oke, ini udah di air dryer, tadi udah kering semua, sekarang tinggal di timetail. Temetail harus pas, sesuai. Dan kita harus ada penekanan dalam penekanannya, biar lebih enak terasa di tangan. Karena kalau enggak ditekan, enggak terasa, rasa kayu, sopul rasa keringnya. Jadi kita tinggal gunting atau di cutter. Kalau mau lebih, apa namanya, ngapi cutter. Tapi cutternya belum wagi, ini kita akan pakai gunting aja. Jadi digunting aja ya? Enggak digunting. Atau cutter ya? K cutter tapi suka arus baru banget ya? Karus baru, kalau enggak baru enggak rapinya. Jadi rata-rata pemain memang bisa ngerakit bednya sendiri. Iya. Karena dia pegangannya, jadi berasa... Iya. Kadang-kadang suka ada alat-alat buat menekannya gitu. Tapi kalau saya lebih senang pakai tangan, karena lebih... Iya. Kalau alatnya gitu doang. Jadi bednya itu enggak ada yang beli jadi. Kalau pemain pingpong, pasti bednya dia ngerakit sendiri. Kayunya harus sesuai dengan tipe permainannya. Offensive atau defensive. Kita gunting dulu. Bismillah. Amin Andi. Nah, kayak nanti. Nah, gue tengok lagi. Ini perlarukan. Enggak menekan in. Ini. Itu yang terlalu kita pakai. Ini. Ayo. Ini. 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 lumayan aman bulet yang bahaya keluar-keluar ininya itu bahaya ini yang kedua pakai merah yasaka masih ada gak yasaka masih ada cuman kadang-kadang kan sekarang udah pakai lem baru ini kan biasanya belum kelihatan ngearin ini yang khusus kalau dulu kan terkenal serifur efek warfight AD kalau sekarang pakai lem jen kaji ini rendangannya agak beda jadi banyak kan belum ada keluar ada Cina friendship ya masih ada masih ada how you can tapi ya jadi mana Jerman 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 jadi yang penting lihat ini rap sejajar kalau pakai kata bisa lebih rapi lagi tapi kadang-kadang kalau gak tajem keluar ini jadi jadi coba ini enak nih enak 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 enak